Jangan sampai anda tidak salah, karena kami ada perekat satu yaitu-tidup. Semoga saya dari awal perkawinan juga, saya ingin perkawinan ini bukanlah perkawinan antara anak baby dengan panes, juga keluarga. Terima kasih. Kemudian uangnya satu, kemudian kita jadikan tabungan atas nama gala. Itu dalam pikiran saya dan saya sampaikan ke dia. Dan dia menerima dan dia setuju. Hak perwalian, dia setuju ke saya. Namun sekarang perkembangan lain. Sejauh ini harta benda apa saja sih yang sudah terlihat? Yang terperinci? Yang terlihat apa sekarang? Perhiasan? Perhiasan. Perhiasan apa ya? Kan ada perhiasan kemarin. Itu kan barang antusan. Sudah saya pulangin ke orangnya. Ada berlian kan? Berlian itu sudah saya pulangin ke barang antusan. Apalagi barang antusan. Berarti cuma hanya berupa yang ada saja yang di dalam rumah ini berarti gitu ya? Nah itulah saya sambil sampai mungkin ada yang lain-lain duit. Nanti saya akan laporkan juga ke contoh panas. Kalau saya ingat ada duit di bank. Kan surat perwalian belum ada. Jadi saya nggak bisa untuk ngantik ke bank. Jadi itu untuk tunggu dulu suratnya. Setelah selesai suratnya sudah jelas perwalian baru saya berani. Kalau nggak, saya nggak berani. Termasuk meninggalan asuransi gimana tuh om? Apakah sudah ada yang mengurus om? Kalau asuransi, asuransinya asurus pendidikan. Itu kemarin agar jangan di debit lagi preminya. Maka saya udah kirim surat. Kebetulan orang-orang suransinya datang. Saya penuhi surat supaya jangan di debit juga preminya. Itu aja. Jadi kalau untuk pengurusan uang pencairan, ya nggak ada. Kalau belum ada surat perwalian. Belum jelas kan? Berarti akan ada sidang di pengadilan agama ya om? Yang tanggal 30 nanti untuk pengesahan mungkin seperti itu? Ayo kalau umpamanya tadi ada ngomong dari mbak bahwa dia mengajukan juga. Tentu sidangnya panjang jadinya. Saya nggak berarti. Tapi mudah-mudahan saja tidak seperti yang didengar itu. Kan waktu masih ada. Sobat bagaimana? Saya walaupun bagaimana harapan saya. Saya berbaik-baik dengan bapaknya Panas. Ingin berbaik-baik dan ingin membesarkan anak ini berdua. Cuma demi keperluan administrasi kan harus jelas. Kemana walinya kan harus jelas. Dan untuk mendidik, untuk mengasuh. Saya maunya ya dibantu oleh bapaknya Panas. Kemudian ya sering lah. Saya akan terlalu terbuka. Om penegasan sekali lagi berarti salah satu tujuan untuk pengajuan perwalian tersebut untuk mencairkan segala sesuatunya. Iya, iya. Tentu matis pastilah. Apa kebutuhan apa saja. Kan semuanya urusan tentang P3BRI dengan Panas itu harus mempunyai jelas surat perwalian. Kalau nggak, nggak bisa. Nggak bisa. Administrasi belum mencukupi syarat. Kondisi gala gimana Om? Sekarang mungkin kan ada kemarin sempat mungkin dia kangen nyebut-nyebut nama mamanya gitu. Perubahan terbaru. Perubahan terbarunya. Kalau kondisi gala, Alhamdulillah sekarang semakin hari semakin membaik. Dan dia menyebut mamanya, papanya itu memang benar setiap hari, setiap saat. Tapi kami berusaha mengalihkan perhatiannya. Kan banyak yang ngiriman mainan. Mainan itu banyak sangat. Ini dibuka mainan karena teralihkan perhatiannya. Namun dia mencari mamanya dengan papanya itu benar. Tetapi dengan kami bersama-sama dengan teman-teman yang almarhum, tapi dengan Panas, itu bisa teralihkanlah sampai saat sekarang. Nggak ada misalnya. Masih menangis setengah malam, Om? Ya, sekarang memang masih banyak dia menangis. Soalnya, ya mungkin dia merasa ada kehilangan. Dia biasanya mamanya melepon, video call, segala macam. Sekarang nggak ada video call, nggak ada. Mamanya nggak kelihatan. Jadi setiap orang yang datang, dilihat wajahnya. Wah, kok nggak buka mama? Buka lagi pintu, masuk lagi orang, dilihat wajahnya. Nenggak juga mamanya. Jadi dia sendiri sekarang pasti dalam bertanya-tanya dalam hatinya. Namun dia tidak bisa mengungkapkan. Jadi lebih detak. Apa om, kalau misalkan dia suka manggil mama sama papinya? Dari pihak keluarga mungkin? Untuk ngemongnya gitu? Ya, kalau dia manggil mama sama papanya, yang jelas kita yang remuk rasanya perasaan kita ya. Yang hancur perasaan. Yang paling hancur sekarang perasaan itu, untuk saat sekarang, kan kami. Saya selaku papanya dan istri saya selaku hubungan. Itu yang hancur sekarang. Mungkin kalau anak belum memahami. Belum memahami. Jadi sekarang, yang kena adalah mental saya. Sama mental istri saya. Saya sampai sekarang masih di rumah-rumah aja udah berapa hari. Jadi belum saya bergerak. Kenapa? Rasanya lemas tulang saya. Semangat saya terus tulang saja memang hilang ya. Sebab apa saya sama anak sejak dahulu, kalau wartawan bisa mengikuti saya demi anak, saya apapun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala bagi saya. Apapun saya tahan demi asal anak maju. Asal anak berkembang. Sekarang anak sudah berkembang, sudah maju, untuk hilang dalam sekejap. Bagaimana perasaan saya hancurnya sekarang? Hancur. Hilang barang warga salah. Hilang suatu kebanggaan saya. Kebanggaan yang benar-benar saya banggakan. Ialah yang selalu akan memimpin adik-adiknya, dan jangankan memimpin adik-adiknya. Saya sendiri sekarang sudah bermusawarah sebenarnya sama dia. Apapun yang akan kami perbuat. Namun hilang dalam sekejap. Bagaimana rasa perasaan kami? Ada mimpi yang? Mimpi apa? Semuanya sekarang kalau mengingat dia, mimpi apa yang tidak? Semuanya tentang dia. Masih pikiran juga ke anak semua sekarang. Masih dia saja. Jadi semuanya mimpi, hayalan apa, semuanya sekarang tentang dia saja. Kita nggak menyangka-nyangka, kami sama, saya sama istri saya, nggak menyangka bahwa akan secepat itu hilangnya anak kami, yang menurut kami, yang sudah kami bersusah payah, membesarkan, membentuk keperibadiannya, sampai saat ini, sampai kejahat ini, hilang dalam sekejap. Kalau wartawan bisa merenung, ini sangat pelit, sangat pedih. Sangat, sangat. Menangis saya, kalau saya menangis. Apakah sekarang istri saya masih sering menangis, dan kadang-kadang saya sendiri juga nggak tahan melihat dia menangis. Sepasa saya, menangis saya. Om, kalau pihak Om Papahnya Vanessa, untuk datang ke sini, apakah juga sering mungkin, sering mungkin, untuk paling tidak, kakeknya dari Ayah Vanessa, bisa main ke sini? Sering dia datang ke sini. Kan, kalau kemarin, kemarin masih di sini. Datang. Ya, sejauh ini, kalau menurut saya sih, tidak ada masalah. Apa dia mengajukan perwalian itu, saya juga belum paham. Mudah-mudahan saja, itu semua tidak terjadi, dan kami, baik-baik, tak ada masalah, demi anak, demi cucu. Om, tadi kan sempat bicara ya, hubungan dengan keluarga Panessa, itu baik-baik aja. Mungkin nggak sih, nanti ketika musyawara, Om akan bilang, termasuk kedekatan Gala, dengan Hudi dan Fadli, bisa jadi pertimbangan mungkin, untuk hak asu tetap ada di Om. Kalau itu, saya pulangkan, tentu pengadilan yang menentukan. Ini pengadilan yang akan memutuskan, ke mana anak ini, itu pengadilan saya, nggak bisa mengikuti campur dalam soal itu. Artinya siap menerima apa penutupannya? Iya, siap. Ya, gue sepuluh mana lagi. Harus mau ya? Ya, gue sepuluh mana lagi. Kita sudah, saya berusaha demi kebaikan Gala, dan saya sudah bicara sama Bapaknya Panessa, secara baik-baik, jendiah kemarin-kemarin setuju, sekarang katambahnya ada, dia ingin juga, saya belum dengar, mudah-mudahan itu tidak benar, kemudian tidak ada masalah. Jangan sampai, anaknya kami, saya dengan Bapaknya Panessa, jangan sampai anda tidak ada masalah, karena kami ada perekat satu, yaitu tiga. Sebab saya, dari awal perkawinan juga, saya ingin perkawinan ini, bukanlah perkawinan antara anak baby dengan Panessa, juga keluarga, kan gitu. Nah, sekarang, masih ada perekat, mudah-mudahan antara saya dengan Bapaknya Panessa, tidak ada masalah. Oke. Siap. Ya, ke dekatan si Puji anak saya, yang nomor empat dengan Galak, itu memang dekat sekali. Jadi, dulu, sejak kecil, memang dia sama si Puji. Sama si Padli, anak saya yang nomor tiga, memang benar itu. Jadi, sekarang sudah susah, memisahkannya memang susah. Berarti, selama ini Galak, itu dia sama Puji, kalau tidak, sama Puji, sama mbaknya. Lebih kedekatan ke anak, dibanding sama neneknya juga ya, Om? Ya, karena anak saya, lebih lama di sini, tapi ke neneknya ini, sangat dekat ini, cuma sekarang situasi, mungkin agak berubah. Biasanya soalnya, kenapa? Ya, dulu kan neneknya saja, jangan mandikan. Waktu dia, baru selahirkan neneknya, selalu mandikan. Pagi, sore, waktu beberapa hari lahirkan, neneknya mandikan pagi, sore, segala macam, neneknya yang selalu ke sini, seminggu ke sini. Jadi, dulu sudah dekat, banget dia sama neneknya, selalu nenek sama nenek saja. Tapi, belakangan, karena sudah ada anak saya yang kecil, bisa menjaga, kami ke sini, ya, kadang dua kali seminggu, kadang sekali seminggu, istri saya ke sini, kan rumah saya dekat. Bisa dianggap seperti itu, namun, bagi gala, kan yang perundukan mamanya, itu bisa, seperti itu, namun, bagaimana pertembangan selanjutnya, ya, jangan lupa ya, di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.